Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman Ketemu lagi dengan aku Isika VCA Apa kabarnya nih bun? Semoga lagi sehat-sehat ya Nah kalau aku suaranya belum balik normal ya teman-teman Aku masih rada serak gini, mudah-mudahan gak terganggu ya Aku mau sharing lagi kegiatan aku di rumah ya teman-teman Kali ini aku lagi bersihin ruang tamu Area ini tuh jarang banget terjama sebenernya ya Karena memang aku jarang banget ada tamu Palingan tamu teman-teman deket aja gitu Terus kalau untuk debunya disini sih lumayan nih bun Sehari aja gak dielap langsung deh kayak tebel banget ya Karena memang disini tuh anginnya kenceng Dan ini aku lagi ngelap pintunya ya Karena udah lama juga nih ada berapa minggu gitu gak aku lap-elap Nah sekarang aku ke jendelanya juga Aku lap-elap ringan aja ya Biasanya aku menggunakan lap basah Tapi kali ini aku menggunakan lap kering Nah kalau ngelap bagian rak ambalan di atas ini Aku biasanya naik ke sofa ya teman-teman Karena kalau gak naik aku gak nyampe Nah ini juga lumayan banget Debunya tuh banyak juga ya Jadi emang kalau di rumah aku tuh harus rajin banget Ngelap-ngelap ya Kalau pengen rumahnya tuh rapi bersih Karena disini beneran deh bun Debunya tuh gak ketulungan gitu ya Nah sih Oke bun, aku lanjut Sapu lantainya ya Ikutin kegiatan aku sampai selesai nih temen-temen Dan terima kasih udah klik video aku Siapa nih yang sama kayak aku bun Kalau di rumah suka memprioritaskan ya Beberapa hari sekali Nyapu dari mulai sudut ke sudut Sampai ke kolong-kolong Aku geser-geser kayak gini nih Karena di kolong ini tuh lumayan juga ya Banyak sampah, banyak debu gitu Pokoknya terutama di rumah aku tuh debu deh Aku bener-bener pengen nyingkirin banget ya Jadi kadang beberapa hari sekali Aku lakuin kayak gini Aku geser-geser Terus bawahnya aku sapu lalu aku pelnibun Ada yang sama enggak Ada yang sama enggak selamat menikmati nah untuk ruang tamunya udah rapi sekarang aku lanjut mau ngebersihin meja makan aku nih temen-temen ini meja makannya termasuknya awet ya aku udah beli lama banget deh berapa tahun yang lalu gitu ya waktu aku masih jadi anak kos nih aku beli meja makan ini nah sebenernya bukan meja makan sih meja biasa gitu cuma aku fungsikan untuk meja makan terus aku kasih taplak bunga-bunga supaya bernuansa sebi sama aku kasih bunga sedikit deh disini ya untuk pemanis ruangan nah ini sampahnya lumayan banyak pun ada sampah kertas sama tisu gitu ya ini kertas-kertas pembelian sama struk-struk transaksi gitu ya kalau aku habis belanja biasanya aku kumpulin dulu ya karena mau dicatat di pembukuan terus ini galon air minum sama yang buat masak juga habis nih pun aku rencana hari ini mau beli juga ya sama beli juga sekalian tapi mungkin rada sorean aja deh selamat menikmati 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 Nah buat temen-temen yang lagi cari food container Buat taruh-taruh bahan makanan kayak aku ini Aku rekomendasikan belinya tuh di toko online Instagramnya itu alshop underscore sebi ya Disana temen-temen bisa dapetin container food dengan harga terjangkau dan berkualitas Selain itu juga ada stiker kompor Stiker kulkas, terus wallpaper juga ya Kayak di dinding dapur aku ini Semuanya itu dari alshop underscore sebi Oke nih aku simpan dulu bahan makanan aku di kulkas ya temen-temen Supaya awet dan tidak mudah busuk nih Lanjut ya bun nih aku belum selesai untuk bahan sebelahnya Aku masih mau tambahin jagung yang muda ini namanya apa sih bun Kalau di tempat aku orang Jawa tuh menyebut ini putren bun Nah di tempat bunda mungkin di daerah lain gitu ya di luar Jawa Namanya beda boleh dong sharing di kolom komentar Ini seblak ala aku nih bun Bumbunya aku pakai cabai merah besar Terus cabai rawit supaya pedas gitu ya Bawang merah sama bawang putih Terus aku kasih kencur juga Nah ini aku ulek dulu ya pakai garam Baru deh nanti aku tumis-tumis dulu sama bahan-bahannya Nah ini obat batuknya udah aku kukus nih bun Aku mau diamkan dulu supaya dingin ya Nanti baru aku minum Masak seblak dulu ya teman-teman Ini untuk bumbunya aku tumis-tumis sebentar Baru deh aku mau masukin untuk wortel sama putrennya ya Nah ini disini aku tuh lupa Harusnya aku tuh naruh telur dulu ya Tapi karena lupa jadinya aku naruh sayuran dulu Ya udah deh aku campurin aja kayak gini Sebenernya kurang enak sih Tapi yaudahlah udah terlanjur Kalau lagi nyeplokin telur Kadang tuh suka ada yang kebawa gitu ya cangkangnya Nah itu tuh aman kalau dicuci dulu sebelumnya ya Tadi aku udah cuci Jadi meskipun cangkangnya tadi masuk Ya menurut aku sih bersih gitu Karena tadi udah aku cuci Nah ini aku kasih kaldu jamur sama gula putih sedikit ya teman-teman Supaya ada rasa manisnya Tapi karena aku gak suka manis Jadi memang aku pakainya cuma sedikit aja Terus sayurannya aku udah masukin semua Bahan-bahannya Nah ini aku tambahkan air panas dari termos ya Karena aku rasa kuahnya itu kurang Udah sih simple aja nih bun Pokoknya aktivitas aku juga ya Cuma di rumah kayak gini Kemarin ada yang komen Tapi nyenengin gitu ya Udah deh Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan tidak membosankan juga gitu ya Oke deh vlognya Aku akhirin sampai disini dulu ya teman-teman Bunda-bunda Terima kasih sudah klik video ini Terima kasih juga untuk supportnya Like, komen, dan subscribe-nya Kita ketemu lagi di vlog berikutnya Isi KVCA pamit Jaga kesehatan, jaga kebersihan Salam santun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati